Halo balik lagi di game rest of kingdom jadi ini altar kurang-kurang 20an detik lagi bakal kebuka ya ini paculer saya lagi sementara balik kalau yang ini masih belum selesai kurang 4 menit lagi nanti kalau sudah balik barusan bakal gas otw kesini saya sudah lupa sih ini isinya berapa ya isinya T berapa dan berapa itu saya sudah lupa teman-teman soalnya sudah lama sekali jadi sekarang saya lagi sementara upgrade CH ke CH21 sebenarnya bisa sih ini kalau mau diselesaikan teman-teman cuma karena SDA nya nggak ada jadi saya biarkan saja lah sambil ngumpulkan SDA ya kayu saya saja sisa 273.000 bos sudah habis R pagar KS sekarang aliansi keluarga R tuh banyak banget loh R pagar NE R pagar MY R pagar NA R pagar KS R pagar MM banyak banget sih sekarang yang R disini G2 MJ sama R pagar BI rebutan bos R nice kalau begini jadi kelihatan apa ya teman-teman jadi kelihatan ada warnanya gitu ya ada rebutannya soalnya di tempat lain itu nggak ada rebutan-rebutan kayak begininya jadi ya sudah apa ya sudah kayak sudah ditentukan kepemilikannya gitu tapi yang di G2 MJ ini kayak seru loh yang dapat G2 MJ R pagar BI nggak dapat bos kalau di TBH masih belum mulai ya jadi kita masih tunggu Om Sultan miskin disini bentar-bentar ini miskin ini miskin yang dari 173 bukan ya perasaan dia di TBG loh kalau nggak TBG TBC dia juga kalau nggak salah ada disini kok ha? ha? papa STG ini serius? papa STG 44? bentar-bentar saya baru lihat loh sumpah ini nick papa STG tuh yang punya nick begini tuh cuma kingnya 173 bos ini kok bisa ada disini papa STG 44? bentar coba saya tanya mbak Gisel kok kok jadi jadi surprise begini sih? ini miskin kok bisa ada di G2 TD ya? ini miskin kok bisa ada di G2 TD ya? ini aja ini yang punya TBH kalau yang di TBH ini masih tunggu Om Sultan ya ya ini nanti Om Sultan yang bakal open rally tadi tadi niatnya saya mau tele ke bawah sih cuma kayaknya nggak jadi deh ini 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 kalau serius dia ada disini papa STG 44 ini ya? berarti fix itu dia yang bawa berarti mbak Gisel yang bawa kesini nih berarti baru liat ya baru liat saya mau sumpah serius loh bisa ya dibawa kesini sama dia sama dia di 173 itu powernya besar loh bos dia ini si ini ya papa STG ini papa STG 44 akunnya dia itu ada berapa ya? 1,2,3 setahu saya ya setahu saya dulu tuh akunnya dia itu ada 3 nah tiga tiganya itu sudah open T5 kalau nggak salah kalau akun utamanya itu ada 100 jutaan ya powernya itu 100 jutaan lebih akun utamanya kalau akun 2,3 itu 50an atau berapa juta gitu gila itu sultan bos dia itu bos kok bisa ada disini loh gila kalau cewek yang ngajakin tuh biar sultan juga langsung mau ya bos yang ini air pagar RI keluarga royale sekarang tuh banyak banget bos serius ya pakai minamoto nice memang kalau di awal-awal game gini kalau kalian tuh punya minamoto minimal skillnya 5,5,1,1 aja lah itu sudah enak banget sih minimal ya minimal 5,5,1,1 kalau skillnya cuma 5,1,1,1 itu saya rasa masih ya enak cuma cuma masih kurang bagus sih kalau menurut saya kalau cuma 5,1,1,1 ya paling bagus sih ya minimal 5,5,1,1 air pagar RI wuhh langsung di spam rame-rame bos nice ya enggak enggak masalah sih sebenarnya ya soalnya pasukannya enggak mati jadi cuma masuk rumah sakit sih kalau kapasitas hospitalnya besar ya enggak masalah sih kalau kalian mau spam begitu ya tuh ada yang pulang kampung ya seenggaknya seenggaknya ya di ini dulu lah biar biar rally nya dulu lah yang mukul gitu pada pulang bos disini ternyata itu sultan-sultan dari luarnya banyak loh bos baru-baru-baru pada muncul semua ya kemarin-kemarin tuh belum pada muncul loh sekarang sudah pada muncul semua oke air pagar RI dapat ini kalau kalian lihat disini temen-temen di wilayah satu eh di zona satu maksudnya di zona satu itu untuk reward bangunan kayak sanctum, altar, terus pas satu itu ada banyak ya jadi kalau mau dibagi ke aliansi-aliansi banyak itu masih bisa lah masih oke lah masih bisa dibagi-bagilah tapi nanti ketika masuk di wilayah dua di zona dua maksudnya itu sudah enggak bisa lagi temen-temen sudah pasti kita harus kita harus lebih memprioritaskan aliansi yang power aliansinya itu berkembang sama power membernya itu berkembang itu sudah sudah pasti ya wajib itu temen-temen jadi bakal bakal dipangkas sih harus dipangkas memang soalnya disini tuh memang saya lihat ada beberapa beberapa aliansi-aliansi yang banyak yang sudah ganti nama sih ya namanya sih enggak ganti ya temen-temen cuman untuk singkatannya itu mereka sudah pakai keluarga R disini tuh kayak mataram ini R terus yang R pagar MT ini mataram mereka juga project terus ada TBS juga deh kalau nggak salah disini ada TBS terus terus mana lagi ya ah ini ada TBM juga oh TBM nggak sih kayaknya TBM ini dari mana ya oh The Big Mahameru ada TBM juga disini Mahameru ini mereka ini termasuk dalam project loh cuma karena satu dan lain hal tuh namanya jadi singkatannya ya singkatannya jadi ada TB nya sama ada R nya nanti ketika masuk di zona 2 itu sudah pasti harus dipangkas temen-temen oh sudah nempatin ya kok saya nggak tahu ya yang mana itu oh yang ini aduh nggak lihat bos bos kasih kan ngeoceh tadi ya soal zona 2 nah kita lanjut ngobrol lagi soal zona 2 ya itu memang sudah pasti harus dipangkas temen-temen dan memang harus diprioritaskan untuk untuk aliansi yang powernya power aliansinya berkembang dan power membernya itu berkembang itu sudah seharusnya sudah seperti itu sih dan kalau buat kalian ini yang selama ini selalu ngikutin perkembangan 1708 tapi nggak ada di 1708 pasti kalian sering dengar isu-isi soal soal drama-drama ya itu memang jujur temen-temen memang banyak dramanya disini ya serius banyak banget bos cuma kalau untuk aliansi TBH nggak ada nggak ada drama-dramanya temen-temen kalau Royal Magity saya nggak tahu tapi kalau TBH itu nggak ada yang namanya drama-drama gitu dan kalian tahu drama-dramanya itu ada di mana dramanya itu bukan dengan aliansi luar bos dramanya itu ya antar aliansi proyek serius ya saya kadang lucu juga loh gitu lihat bahkan sampai ada salah satu admin yang terlibat gitu cuma masalahnya kayaknya sudah selesai ya sekarang tadi saya lihat sih kayaknya sudah selesai sih oh pantas temen-temen jadi dari tadi itu kan saya cuma patokannya kan sama kalau ada yang open rally gitu ya baru nanti saya bakal otw ngelihat gitu ternyata disoloin bos disoloin sama om sutan pantas pantas dari tadi saya nungguin disini kok nggak ada pemberitahuan yang open rally tiba-tiba sudah dapat ini nggak tahu nih dia mau kemana lagi nih abis ini oh pindah ke bawah bos ini mau disolo lagi nih sekarang ini baru bisa lihat tadi itu saya nungguin bos nungguin lama tiba-tiba sudah sudah ditempatin gitu ternyata disolo bos ya emang karena nggak mati sih ya temen-temen kalau pukul altar atau sangtung itu nggak mati ya cuma masuk rumah sakit doang jadi kalau power kalian besar kapasitas hospital kalian besar terus komandan kalian juga bagus ya kalian solo attack nggak masalah sih sebenarnya oh ada yang ngikut ya ada yang numpang ojek bos ternyata numpang ojek di rumahnya om sutan huh nice tadi katanya apa ya ini katanya isinya T2 sih T2 600k T2 kalau nggak salah tadi dikasih tahu ya saya nggak tahu kenapa setiap mengintai itu nggak 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 ada ini sih nggak ada nggak ada datanya gitu pokoknya nggak ada ketulisan lah di dalamnya itu isinya berapa tadi sudah ngintai juga ya temen-temen cuma nggak ada tulisannya isinya berapa kayaknya sih jaringan saya yang error ya huh nice disoloin ya bos jadi altarnya semuanya sudah diambil ya temen-temen lumayan sih dapatnya oh ini Vow of Rose lumayan temen-temen ya jadi ini saya bisa bisa upgrade Academy ke level 21 deh kayaknya eh bisa nggak ya butuh 7M nggak bisa temen-temen harus nyangkul lagi temen-temen ya temen-temen nyangkul ya beberapa lagi lah baru bisa upgrade ke upgrade Academy ke level 21 harm awas yang yang